Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Ketika Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri, Mahadir ada alasan untuk menyuruh Pak La undur diri dan letak jawatan. Ada banyak alasan Mahadir beri dan cipta. Antaranya, Pak La Incompetent, Kerajaan Half Past Six dan Kerajaan Flip Flop. Pak La yang didakwa dikuasai oleh budak-budak Khairi di level 4. Selain itu, pro-Mahadir bermain isu Pak La selalu tidur dan mengejek-ejek naratif Islam Haddari yang dianjur oleh Pak La. Mahadir juga menyerang berkenaan koridor yang dibawa oleh Kerajaan Pimpinan Pak La. Jambatan Bengkok yang dibatalkan juga menjadi sasaran Mahadir. Style Mahadir dan Tun Daim Zainuddin adalah mencipta sesuatu kepada orang yang disasar dan kemudian mengulangi kesalahan orang yang disasar berulang kali untuk menampakkan betapa benarnya apa yang dikatakan. Media pro-Mahadir juga memainkan peranan sama dengan panglimah-panglimah tua Mahadir seperti arwah Zainuddin Maidin, arwah Tan Sri Sanusi dan beberapa individu lain. Mereka mencipta persepsi bahawa jika Tun Pak La tidak berundur maka Tun Pak La akan diaibkan di persidangan Agung Amno PAU. Maka akhirnya Tun Pak La terpaksa undur diri. Kemudian bila giliran Najib pula, perkara sama juga dilakukan. Jika hendak kata isu 1MDB sebabnya tidak benar juga kerana laporan menyatakan Tun Mahadir sudah mula gerakan menjatuhkan Najib seawal tahun 2013 lagi. Mahadir menghasut banyak pihak yang datang berjumpa dengannya menyatakan ramai orang sudah tidak suka kepada Najib Razak. Ketika itu Mahadir tidak mahu terlihat dirinya, gelojo, tamak dan rakus kerana dia baru saja berjaya tumbangkan Tun Pak La. Mahadir membidang masa sambil mengumpul gelombang kebencian meningkat terhadap Najib Razak dari dalam dan dari luar Amno. Akhirnya, selepas bermain isu Altan Tuya bersama Mahfuz Omar untuk kumpul kebencian, skrip 1MDB pula sudah siap maka terus Mahadir serang Najib Razak dengan isu 1MDB. Mahadir lebih tahu hal 1MDB dari semua orang kerana orang-orangnya seperti Nur Yaakob, Zeti Aziz berada dalam urusan TIA lebih dahulu dari Najib Razak sebelum TIA menjadi 1MDB. Kedua individu ini adalah watak sama dalam kehilangan wang forex RM30 bilion. Itu sejarah ringkas Mahadir sentiasa suruh Perdana Menteri berundur. Tidak ada Perdana Menteri selamat dari Mahadir, melainkan Muhyiddin Yassin yang menghadir acah-acah gaduh. Maka, atas sejarah dan contoh seperti yang dinyatakan, Mahadir juga seharusnya ambil langkah berundur diri dari bertanding sehingga kes RCI Batu Putih dan RCI Pendedahan Tommy Thomas berkenaan campur tangan dalam bidang kehakiman selesai terlebih dulu. Selain itu, kes rasuah Zeti dan Nazlan juga masih tergantung. Kemungkinan campur tangan sangat besar. Jika Zeti didakwa dan ditanya sama ada Mahadir tahu atau tidak, pasti kes terhadap Najib Razak akan runtuh. Begitu juga, jika ada peguam bertanya sama ada Zeti ada menerima rasuah dari Jolo, benar atau tidak Najib Razak akan dibebaskan atas sebab mahkamah melaksanakan kes berdasarkan banyak maklumat tersembunyi. Sambil itu, jika Nazlan Ghazali diseret ke mahkamah dan ditanya benar atau tidak disiasat oleh dua agensi PDRM dan SPRM kerana menerima rasuah, pasti jika Nazlan menjawab iya, kes Najib dikira nullify kerana hakim telah melaksanakan kes ketika dia sudah berstatus perasuah dan ia satu kesalahan sebagai concealment of evidence sembunyi maklumat diri dari mahkamahnya sendiri. Mahadir sering laung benci rasuah dan kleptokrasi, namun dipercayai ia laungan palsu sahaja kerana Mahadir segan untuk desak Zeti dan Nazlan yang sah terima rasuah untuk diseret ke mahkamah dengan segera. Apapun, seperti yang dinyatakan, itulah antara sebab-sebab kenapa Mahadir harus undur diri daripada bertanding di PRU-15 dan tumpu hanya kepada kesnya seperti yang dia sering saran kepada pihak lain. Banyak lagi kes yang belum dibuka dan disiasat terhadap Mahadir, maka elok dan sesuai jika Mahadir tidak bertanding dan tumpu kepada kesnya. Terima kasih telah menonton!